Dia suka berdiri di sebelah kiri sini, dekat kasut. Dan kalau Cinta lagi tidur, dia suka ngeliatin. Jadi boneka-boneka ini kayak tempat persinggahan nyata, saya mau masuk bentar deh. Dia tuh seneng banget diem di sini pas di sebelahnya pohon pisang gitu, karena buat dia tuh pohon pisang tuh bikin adem. Intro Halo semuanya! Nah sekarang aku lagi di rumah, dan aku udah lama kayaknya udah agak update YouTube lagi, karena aku sih bukan sekolah, tapi sekarang aku bersama kamu! Halo! Intro Kakak tuh punya boneka tuh berarti beli atau dikasih teman-teman juga? Biasanya semuanya endorse, dikasih gitu. Karena mereka tahu Kak Furi juga seneng gitu kan? Punya dos, jadi memang lebih seneng dikasih dos daripada yang lain gitu kan? Sama ya kayak Cinta sama Mama ya? Iya, bisa diuliskan gitu. Nah cuma kalau yang kayak gini namanya Kumantong dari Thailand, ini kita beli sudah ada isinya. Mama aja nih Kakku mau nanya, tapi ini ga musrik atau gimana? Kenapa? Iya. Kalau ditanya musrik apa gimana, kalau dalam aturan agama memang musrik gitu ya kalau dilihat. Cuma kalau Kak Furi merasa bahwa mereka itu semuanya adalah teman-teman. Mereka juga kasihan, butuh rumah, butuh makan, minum, kayak gitu aja sih untuk nemenin. Nah kalau gitu, ini aku mau tampilin videonya gimana caranya. Pagi, tuh pada ngedot susu, yang lain udah pada berhenti. Nah ini Ratu lagi minum. Ini prosesnya mungkin bisa dari jam 1 malam, nah karena sedikit-sedikit gitu. Airnya diminum ga langsung kayak orang gitu minum susu langsung habis. Nah kadang balon-balonnya juga kayak begini gitu. Proses minumnya ya lama sih, lumayan. Mungkin bisa sekitar dari jam 1 malam, sampai selesai-selesai mereka minum susu pagi gitu. Kadang sampai jam 10 pagi, nah sekarang lagi pada ngisep dupa, semuanya pada happy, supaya tenang gitu. Terima kasih. Aku kan, apa namanya, bisa gambar gitu kan ya. Boleh aku gambarin Caca? Boleh, boleh. Nanti Caca digambarin ya. Iya sama Kak Cinta. Boleh. Boleh. Oke. Oke. Kayak aku udah selesai gambar nih. Oh iya, coba lihat. Wah iya, Caca itu Caca. Caca ada poninya. Terus juga hidungnya ya, hidungnya pas ya. Hidung-hidung Asia ya. Cantik kan? Iya. Ya aku, apa namanya, karena aku kan hobinya nonton anime gitu gambarnya. Anyway gitu, jadi, apa ya, aku gambarnya nggak racist. Jadi gambarnya anime gitu. Oh, oke. Oke, oke. Jadi kayak kartun-kartun. Jadi kartun-kartun gitu. Tadi aku udah lihat gambar sama aku kan. Hmm, ada tiga. Oh, ada tiga. Ada tiga negasinya. Kalau boleh tau itu berarti beda-beda umurnya tuh. Beda-beda. Nah nanti Kak Pur juga bantuin Cinta deh biar lebih tajam lagi melihat. Nah Kak, aku pengen nanya nih. Kan emang aku kan tinggal disinin deh cuma weekend doang kan. Nah aku tau ini pasti karena rayak dan sebagai lain tuh mungkin lembab gitu ya. Iya. Tapi masa iya sampe semuanya gini sampe seluruh ini loh. Tapi kalo diliat di dalam tuh ada yang enggak. Kadang aku suka bingung gitu loh. Ini kayak bekas layanan anak-anak kecil gitu ya. Yang nggak kelihatan. Biasanya mereka suka ngerusak satu-satu, satu-satu gitu. Iseng gitu tangannya. Tapi coba kita lihat deh. Apa ada koleksinya mamahnya Cinta yang berisi. Coba deh. Nah ini tuh apa koleksi boneka mamahku. Wah iya. Cantik-cantik semua. Berarti kalo boleh tau tuh yang mana tuh bonekanya. Nah Kakak tunjukin ya. Iya silahkan. Nah bonekanya yang ini. Ini isinya anak. Anak kecil perempuan. Iya. Mungkin dia suka bonekanya karena warna rambutnya ada merahnya. Dan dia juga kulitnya memang agak kemerah-merahan gitu. Nah ini yang dari sini. Kalo di sini aman. Gak ada. Tadi awalnya Kakak ngeliat ini ada isinya. Tapi ternyata dia cuma keluar masuk-keluar masuk. Oh gitu. Nah yang ini. Yang perempuan ini cantik. Betul. Isinya kayak remaja umur 16-17 ya. Oh berarti sebuah orang. Aku lebih tua. Lebih tua. Dikit aja. Nah ini. Remaja gitu. Dia kayaknya lonely. Kesepian. Dan dia suka banget. Diam di sini. Dulu dia pengen hidup. Pengen cantik seperti gadis yang ada di sini. Yang satu lagi. Kalo dari sekian boneka ini. Kok Kak Puri ada di sini? Iya. Eh bunda. Aduh. Aduh. Aduh pasti pake boneka gue ya? Iya. Aduh bunda juga langsung. Aduh ada ya? Ada ya? Ada. Aduh gue gak bisa tidur di nanti malam. Aduh. Aduh. Coba bunda bisa nebak gak yang mana? Eh? Gak tau ya kalo aku sih perasaannya. Aku gak tau yang ini kali ya. Mungkin karena mukanya perempuan banget. Orang banget. Salah. Ada justru yang belakangnya tuh. Ah serius? Iya. Soalnya yang belakang yang tinggal di kolam. Itu suka banget sama dia. Aduh. Jadi kalo bunda lagi gak ada di sini. Dia suka nempatin boneka itu. Ya ampun Tuhan. Cuma kalo lagi ada bunda. Terus lagi. Dia pergi dong. Ibadah. Iya pergi. Yaudah besok besok. Besok besok mama di sini terus deh. Serius itu. Aduh. Dia udah tinggal di sini udah lama banget. Udah lebih dari 20 tahunan. Dan dia tetep sih segede gitu. Apa? Anak-anak remaja? Iya. Tapi ada juga yang frekuensinya anak-anak. Cuman kadang dia masuk kadang enggak. Kayak gitu. Jadi boneka-boneka ini kayak tempat persinggahan. Ah saya mau masuk bentar deh. Ada berapa banyak mur? Sama ini. Ini isinya teenage gitu. Jadi kayak anak umur 16-17an gitu lah SMA gitu. Jadi cantik gitu. Cuman memang ya pucat gitu. Aduh. Aduh. Tapi dia sudah tinggal di sini. Aduh. Jadi Kak dia ceritanya apa? Maksudnya dia enggak ada di dunia ini tuh. Maksudnya kecelakaan Kak atau apa gitu. Iya. Kalau dia sih bilang dia meninggalnya tuh karena sakit. Dan dia memang seneng tinggal di rumah ini. Dari sebelum rumah ini berdiri gitu. Dia sudah menempatkan tempat di sini. Sama yang ini yang di bawah. Yang rambutnya ada merahnya itu. Oh. Nah. Tapi itu anak kecil perempuan. Nah. Anak kecil perempuan gitu. Dia tuh malu-malu gitu. Dia pengen banget di perhatiin. Terus kalau kita lihat secara seksama mau ngajak dia komunikasi. Dia langsung cuman kayak bayangan set pergi gitu. Terus pergi lagi. Tapi kalau kita diamin, kita tinggalin dia masuk lagi ke sini gitu. Enggak ada di dunia ini, kenapa dia? Maksudnya apa? Meninggalnya kenapa? Jadi kalau dia bilang dia memang meninggal waktu dia masih kecil. Dan dia tuh pengen banget ketemu sama orang tuanya. Tapi ya dia enggak pernah ketemu gitu. Mungkin orang tuanya sudah rest in peace, dianya belum gitu. Oh, jadi dia enggak bisa ketemu sama orang tuanya walaupun... Padahal anak itu juga udah enggak ada kan. Terus orang tuanya juga udah enggak ada. Tapi enggak bisa ketemu. Enggak, enggak bisa ketemu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang membuat mereka akhirnya enggak bisa connecting gitu. Satu sama lain. Maksudnya. Jadi dia betah diem di boneka ini. Nah, tadi kan juga ada di boneka bodekanya kan. Terus katanya, Kak Furnya juga ada di spot-spotnya tau mah ada. Di rumah ini? Serius, Furnya? Hmm. Ayo, kita lihat. Ayo, dia aja belum tentu bisa tidur. Malam, enggak mau. Masa sih? Iya, serius. Aduh, enggak mau lu aja. Enggak mau Furnya. Enggak, enggak. Supaya lebih mengenal sama penghuni rumah. Pokoknya kalau gue gini deh. Duniamu, duniamu. Dunia aku, dunia aku. Please jangan ganggu aku. Please. Please. Tapi berarti kalau mereka tinggal disini enggak apa-apa ya? Iya, selama dia enggak ganggu. Ya namanya juga kan. Kita kan juga percaya ya. Yang namanya maluk halus atau jin itu kan pasti ada. Jadi aku pikir, Saya enggak ganggu kamu, kamu enggak ganggu saya. Kita sama-sama peace, man. Ya please. Enggak mau tahu. Ya udah. Silahkan ibu. Aduh, tidurnya gimana? Ini malam. Yaudah, yuk. Oke, kita lihat lokasinya. Kita bakalan melihat satu spot disini. Kenapa ke atas ya? Oke, jadi duduk. Penasaran kan di kamarnya siapa? Waduh, jangan bilang kamar. Karena di sini ada kamar dua, ada kamar aku dan kamar Nino. Coba ditebak kira-kira di kamar siapa? Kamar Nino? Bukan. Bawa terus. Kamar cinta. Tidak. 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 Ya, pokoknya di sana ada spirit tapi baik kok. Oh iya, Kak. Aku mau nanya. Ini kan aku ada dua lukisan nih sama kucing nih. Ya. Iya. Mamaku mau kucing, aku juga mau kucing. Iya. Tapi hal-hal sedihnya itu, kucingnya dua-duanya udah meninggal. Bener, kalau misalnya dilukis itu tuh kucing tuh bisa meninggal atau gimana sih? Iya, jadi kalau misalnya kucing atau binatang peliharaan, ya apapun. Kalau memang di foto itu biasanya cepat. Cepat. Memang mitos tapi beberapa kali Kak Furi pernah lihat dari klien-klien Kak Furi yang, Aku kemarin baru foto lho sama anjing kesayanganku. Ternyata dia dua hari kemudian meninggal. Nah, itu dia. Saya belum masuk diri. Karena Cinta juga jarang tinggal ya di sini ya? Iya. Dia suka berdiri di sebelah kiri sini, deket kasut. Iya. Dan kalau Cinta lagi tidur, dia suka ngeliatin. Itu perempuan berarti umurnya tuh berapa? Kalau yang di sebelah sana itu anak kecil, dia nggak pernah pindah-pindah ke boneka. Itu anak kecil. Tapi kalau perempuan yang tadi yang remaja, dia diemnya di sini. Dan dia suka keluar masuk-keluar masuk dos yang tadi remaja. Suka ke bawah gitu? Iya. Kayak gitu. Kalau yang anak kecil ini biasanya kalau Cinta lagi sedih, dia suka menghibur. Dia suka ngusap-ngusapin cinta. Tapi kalau yang remaja ini biasanya dia cuma suka ngeliatin. Wah, berarti waktu itu aku sedih waktu itu pernah. Lagi sedih gitu. Terus aku sendirian di sini. Terus apa namanya, suka sedih terus suka nangis. Aku memang apa sih kalau malu-malu suka nangis gitu. Kenapa tuh suka nangis? Nggak tahu mungkin ada apa gitu kan. Tapi nangis terus aku ngerasa kayak ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang ingin menghibur aku. Tapi seserah aku gak sadar gitu. Iya. Nah, berarti kan ini lokasi kedua. Nah, lokasi terakhir dimana tuh Kak? Di bawah. Oke, yuk. Oke, yuk. Nah, tempat terakhirnya di situ di bawah pohon gambojan. Oh. Di sini pas di area kolam renang. Oh. Ciri-cirinya gimana mungkin? Jadi, ciri-cirinya dia tuh laki-laki ya. Terus dia tuh sedih banget karena pengen punya temen. Makanya kalau Kak Cinta lagi kumpul-kumpul sama temen atau sama keluarga, dia pengennya disapa. Ah, jangan ganggu ya. Aku mau kumpul sama temen-temen gitu. Umurnya sekitar 14 sampai dengan 15 tahun sih. Belum tua-tua banget. Itu seumuran aku ya. Iya. Kita lihat sih. Oh, boleh-boleh. Silahkan. Oke. Di mana tuh Kak? Di sini bawah pohon banget yang ada bunga-bunga kuningnya itu. Oh. Dekat pohon pisang. Oh. Dia seneng diem di situ di ujung karena memang adem banget. Iya, emang. Jadi tempatnya adem sih di sini. Iya. Dia tuh seneng banget diem di sini pas di sebelahnya pohon pisang gitu. Karena buat dia tuh pohon pisang tuh bikin adem gitu. Oh. Apalagi di sini juga air gitu. Kalau nggak ya dia pindah tadi ke bonekanya lagi. Hmm. Tapi emang aku juga baru ngeh gitu. Ternyata ada pohon pisang selama ini. Baru ngeh ya. Baru ngeh. Nggak tau kok tiba-tiba aja atau kayak mungkin emang udah ada tapi akunya nggak sadar kali ya. Mungkin gitu sih. Udah ada sih. Terus juga dia juga memang seneng banget di sini. Memang dulunya mungkin pernah ada urugan tanah yang ada tunas pohon pisangnya. Oh gitu. Jadi tiba-tiba tumbuh sendiri. Oh. Akhirnya jadi tempatnya dia. Oh gitu. Mungkin sekian dari ini kali ya. Udah ngobrol-ngobrol terus aku gambar caca juga. Terus jalan-jalan ke rumah terus ke kamar aku juga. Iya. Oke sampai situ aja semua ideas. Sampai jumpa di next videos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton